Saya melihat ada orang yang terus merasa bersalah meskipun dia sudah belajar lakukan yang benar. Saya juga melihat ada orang yang merasa benar meskipun dia terus-menerus berbuat salah. Yeremia 16.10 berkata, Yeremia, apabila kau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan atau firman itu, dan mereka berkata kepada kamu, apa salah kami? Sehingga Tuhan mengancam kami dengan hukuman yang berat. Apa dosa kami kepada Tuhan? Nah, dengan kata lain Tuhan kasih tahu kepada Nabi Yeremia, bangsa itu tidak akan tahu merasa bersalah meskipun mereka salah. Kenapa? Karena sejak lahir mereka lihat keluarganya dan masyarakat secara umum juga melakukan dosa itu, dan itu dianggap sebagai hal yang lumrah pada zamannya. Kira-kira seperti itu. Nah, seharusnya kenapa dalam hidup sehari-hari kita bisa melihat orang yang sudah terus-menerus bersalah, tapi nggak pernah mau rasa dirinya salah? Satu mungkin karena dia nggak tahu ya, bahwa dia sedang berbuat dosa. Atau yang kedua, orang itu cari pembenaran lah. Loh, orang lain melakukannya, jadi orang lain salah, jadi kalau saya salah pun juga salahku nggak berat-berat amat lah. Nah, ini orang menekan hati nuraninya sendiri. Atau yang ketiga, orang memaksa begini ya, sesuatu yang salah, dia minta agar masyarakat itu menerimanya sebagai sebuah hal yang normal. Ini kan parah. Atau bahkan yang terakhir ada orang yang merasa dia sedang berbuat bakti kepada Tuhan, meskipun dia melakukan hal yang salah. Di Alkitab dikatakan bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang bahkan membenci, membunuhi orang-orang percaya, dan mereka menyangka dirinya sedang berbuat bakti bagi Tuhan. Orang-orang itu sudah tertipu oleh pemikirannya sendiri. Sudah sekalian, untuk menghindari hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Percayai, pegang teguh prinsip-prinsip firman Tuhan dengan baik, agar hati nuraninya kita tetap bersih. Terima nasihat dengan lapang dada. Berdoa, minta Tuhan menjaga hati kita, dan kita pun juga jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!